Setulah pemerintah Kutoh Semarang terus nyepet ke capaian vaksinasi di wilayah. Vaksin ini nyasar di Kelurahan Wono Plumbon, Semarang, sehingga capaian vaksinnya isih rendah. Bulan warga Kelurahan Wono Plumbon, Kejamatan Mijian Kutoh Semarang, Jawa Tengah, tekan yang balai Kelurahan Wono Plumbon, kagung lakukan vaksin COVID-19 di sisi Jilan Loro. Warga antri lanjogu jarak kagung untuk suntikan vaksin. Saat durungnya divaksin warga daftar, lan-screening di sisi kagung masih no aman kagung divaksin. Vaksin dilakukan oleh Kelurahan kagung memudah masyarakat kagung tekan yang lokasi. Saat liatnya iku kagung percepatan vaksin. Nilingi capaian vaksin yang Kelurahan Wono Plumbon, uku rendah, durung menuhi target. Kelurahan Wono Plumbon, mukti purnama ngomong, kagung capaian vaksin yang Kelurahane isih rendah, yaitu swidak walu persen, durung nyapai pitung puluh persen, sesuai sing di jaluk pihak pemerintah. Akeh upaya wisjilakunok, Kelurahan Wono Plumbon, kagung percepatan vaksin, yaitu karun ekani warga di tingkat RW, kagung divaksin. Kita masih di angka 68 persen. Untuk meningkatkan itu, kita melakukan sisir vaksin. Sudah kita lakukan dua kali kemarin, kita coba di dua RW, di RW 1 dan RW 4. Di RW 1, kita sisir mendapatkan 20 vaksin, 20 orang. Kemudian di RW 4, kita mendapatkan 60 persen. Lurah Wono Plumbon ngerepnokar warganis yang durung divaksin, supaya sediakan nge-divaksin, ngilingi vaksin isong ngurangi gejala COVID-19 ngolas, lan percepatan capaian vaksin sesuai target, supaya terciptanya kekebalan kelompok.